Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel uktamat ya di video ini kita akan belajar menggambar grafik x kuadrat min 6x min 7 simak terus sampai selesai ya biar nanti faham oke langkah pertama untuk menggambar ini kita ikuti angka pertama adalah carilah titik potong titik potong sumbu ek kalau berarti titik potong sumbu ek maka y nya sama dengan 0 sehingga tinggal kita masukkan y nya ke sini 0 berarti 0 sama dengan ek kuadrat min 6 ek min 7 setelah itu kamu faktorkan yaitu x min 7 dikali ek plus 1 nah dikali ketemu min 7 di jumlah ketemu min 6 sehingga x min 7 sama dengan 0 maka x sama dengan 7 atau x plus 1 sama dengan 0 atau x sama dengan min 1 karena y nya 0 maka akan membentuk koordinatnya yaitu 7,0 dan min 1,0 nah itu ketemu titik potong sumbu ek setelah itu kita lanjutkan mencari titik potong sumbu y maka ek nya adalah 0 sehingga tinggal kamu masukkan aja y sama dengan karena efek itu sama dengan y ya berarti 0 kuadrat min 6 kali 0 min 7 sehingga hasilnya adalah min 7 sehingga min 7 berarti koordinatnya adalah 0, min 7 setelah itu kita cari titik puncak nah titik puncak ek adalah min b per a kalau y adalah b kuadrat min 4ac dibagi min 4a abc nya berapa nah disini kan bisa kita kamu padankan atau samakan dengan a ek kuadrat plus b ek plus c sehingga a nya adalah 1 b nya min 6 dan c adalah min 7 tinggal kamu masukkan ke rumus ini sehingga berarti min 6 dibagi 2a a nya adalah 1 berarti sama dengan 2 kali 1 berarti ketemu 3 nah gitu kemudian kalau y nya berarti min 6 kuadrat min 4 kali 1 kali min 7 dibagi min 4a kita hitung berarti 36 min tak kali min kan jadi plus plus 4 kali 7 yaitu 28 dibagi 4 kali 1 berarti min 4 sehingga ini tiga kita jumlah 36 tambah 28 ketemu 4 1 3 64 dibagi min 4 sehingga ketemunya yaitu min 16 nah ya selanjutnya lagi b kuadrat min 4ac b nya adalah min 6 a nya adalah 1 c nya adalah min 7 nah ini sehingga bisa kalian hasilkan senti min 16 karena data sudah lengkap titik puncaknya berarti kan ini sudah ketemu 3, min 16 baru bisa kita gambar di koordinat kartesius ya lepas kartesius ini kita ganti ini ya hitam aja nah ini ya ini adalah x ini adalah y kita mulai dengan titik potong di sumbu x berarti 7,0 1 2 3 4 5 6 7 nah kemudian ini berarti 7,0 sama min 1 ini adalah min 1 koma 0 kemudian titik potongnya adalah di min 7 berarti ke bawah 1 2 3 4 5 6 7 min 1 eh min 7 0, min 7 titik puncaknya adalah 3, min 16 3 di sini nah 16 nya ke bawah 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 di sini nah tinggal kalian hubungan nah ini hubungan jadi titik puncak yaitu 3, min 16 setelah itu tinggal kalian garis ini lah ya kita hubungkan nah terus kita hubungkan ke puncak naik ke atas nah maka sketsa dari gambar ek kuadrat min 6 ek min 7 sudah terpenuhi oke kalau belum paham silahkan ulangi video dari awal ya biar nanti lebih paham sampai ketemu di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati